Buldozer adalah salah satu jenis alat berat yang bekerja dengan menggunakan traktor dan mempunyai roda rantai track shoe yang dapat digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan dengan kemampuan traksi yang cukup tinggi. Dalam fungsinya, Buldozer bisa dimanfaatkan untuk tugas penggalian digging, mendorong pushing, menarik beban, spreading, dan meratakan atau menimbun feeling. Secara umum, spesifikasi Buldozer Komatsu memiliki komponen yang terdiri dari blade, bloodlip cylinder, cabin, field tank, ripper, sprocket, track roller, straight frak, track shoe, dan canopy. Dozer ini menggunakan suspensi auxilia sun-wiss equalizer in the forward mounted pivot shafts, rack roller frame, dengan monotoco large section durable constructions. Jenis blade bulldozer universal plate to blade, street blade as blade, angling blade a blade, bulldozer, universal plate to blade for light material, crawler bulldozer. Bulldozer Bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daa dorong lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Daa apungnya lebih besar, karena kapasitas dari ground contact juga lebih besar. Wheel bulldozer Bulldozer ini menggunakan roda barat, lebih lunak, sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan jika digunakan di jalan raya. Kecepatan untuk bergerak dari jobset satu ke jobset lainnya juga lebih besar. Wheel bulldozer tak memerlukan alat angkut, output lebih besar, terutama ketika digunakan dalam kecepatan tinggi. Potensi kelelahan pada operator juga bisa relatif kecil. Mini bulldozer Bulldozer ini berukuran mini. Meski demikian, mini bulldozer tetap fungsional dan memiliki banyak kegunaan di berbagai bidang. Model blade pada bulldozer Blade adalah pelat logam berat di bagian depan bulldozer. Bagian ini akan mendorong, menggali, dan mengangkut material seperti tanah, asir, lumpur, batubara, hingga kayu dan bebatuan. Model blade antara bulldozer yang satu dan lainnya tidak selalu sama. Setiap pabrik bulldozer akan menciptakan beberapa produk dengan model blade yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan. Street blade S-blade S-blade memiliki ukuran terpendek, serta tidak memiliki sayap samping. Alat ini melekat pada lengan di sudut belakang blade. S-blade bisa digunakan dalam berbagai pekerjaan dan medan. Model ini mampu membongkar material berbutir halus, sedang, maupun berat. U-blade mempunyai sayap samping yang besar dan agak melangkung. Model ini sangat ideal untuk mendorong dan membawa material dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Kedua sayap ini berfungsi menjaga material agar tidak tumpas saat bergerak. Sebagaimana S-blade, model U-blade juga menempel pada sudut punggung bawah blade. Semi-U-blade Semi-U-blade atau terkadang disebut U-blade for light material, seperti memodifikasi memadukan antara model U-blade dan S-blade. Untuk mendorong dan mengangkut material dengan jarak cukup jauh, bagian ini melekat di belakang bawah blade. Dibandingkan S-blade, Semi-U-blade